Saya anggap menabung di bank itu tidak riba, ya tergantung nawai itu kita Ketika nawai itu kita itu menabung untuk mendapatkan bunga, itu jelas saya pastikan riba, ini menurut saya ya Coba bayangkan, kalau saya bersekukuh menabung di bank itu adalah riba, betapa sulitnya hidup saya Soal ketika misal mengirim uang ke orang lain harus melalui WSL, saya harus ke kantor pos Dan sampainya juga di tempat sana menyulitkan orang lain lagi karena dia harus mengambilnya kantor pos Nah sahabat, semua dalam kehidupan ini kita ambil baiknya Dan ketika kita ragu, kita tidak jauh hati sahabat sendiri dan juga membuat kacau kehidupan sahabat itu bahaya Karena di dalam ini menolak, nanti pasti terjadi apa-apa, mesti terjadi uang sahabat tidak berkah Harta benda sahabat yang sahabat beli dari uang keuntungan menabung di bank itu Pasti banyak rusak, karena ada belief yang tersimpan di sini Sebab segala sesuatu tergantung dengan apa yang kita yakini Dan itu akan terjadi Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini Silahkan di subscribe channel saya ini Dan di klik icon loncengnya Terima kasih Baik buat sahabat semua Mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat Mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan Mari apa saja yang ingin kita lakukan Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri Dan tidak merugikan orang lain Maka lakukanlah itu Jangan pernah dengar apapun kata orang Di suatu tempat, di suatu saat Dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka Maka mereka tetap tidak akan suka Komentar miring akan tetap ada Oke sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saya akan berbicara mengenai menabung ya tabungan Kita tahu sebagian kita Bahkan ada sebagian dari sahabat-sahabat beragama Islam Yang mengatakan menabung di bank itu riba Nah dalam kali ini saya akan berbicara Strategi menabung yang terhindar dari riba Jadi ada sebagian seperti saya sendiri tidak menganggap menabung di bank itu riba Tapi itu jangan diambil patokkan kata-kata saya Karena saya bukanlah bangsa ustad ya Nanti lain kali saya terangkan kenapa menurut saya tidak riba Nah walau demikian Sebagian dari sahabat-sahabat banyak menganggap riba Dan ketika dia telah menganggap riba otomatis Dia akan terbebani oleh hal demikian Jadi bagaimana caranya supaya kita menabung terhindar dari riba Oke Sahabat Salah satu cara menabung yang betul-betul terhindar dari riba adalah Menabung emas Kalau zaman dulu kita harus beli emas misal per gram atau apa Tapi sekarang sangat mudah Karena ada tempat di mana cara menabung emas sangat mudah Jadi kita menabung bahkan dengan dimulai pakai uang 5 ribu Apalagi 10 ribu bisa menabung melalui emas Jadi banyak tempat-tempat menabung emas Nah kalau memang tujuan kita menabung jangka panjang Apalagi bagi sahabat yang mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Ya mau menabung untuk jangka panjang ya menabung Ya kan Dan menabung emas itu Harganya nilainya akan bertahan Maksud bertahannya begini Emas itu harganya tetap Jadi contoh tetapnya gini Misal saat ini kita beli suatu barang Dengan harga emas Nanti 10 tahun lagi Tetap membeli barang itu Dengan seharga yang sama dengan emas Tapi kalau melalui rupiah mungkin sudah harganya berlipat ganda Jadi emas ini selalu stabil Kenapa teraman menabung emas ini Pertama kita tidak ada perhitungan bunga atau riba Dan harganya kalau menurut ukuran mata uang akan selalu naik Kedua menabung emas itu adalah menabung barang yang kapan saja nanti dijual mudah Terus saya membuka tabungan di bank Kenapa? Karena pada saat ini mau tidak mau Harus tidak harus Kita harus punya rekening Karena urusan kita Misal beli tiket Untuk urusan sekolah anak Ya urusan apa saja paling banyak itu Selalu melalui bank Nah bank Rekening bank saya hanya saya peruntukkan untuk persinggahan Persinggahan kebutuhan saya Jadi tidak ada sedikit pun saya niat menabung di bank untuk mengharapkan bunganya Jadi memang saya buat untuk persinggahan Nah sebenarnya juga Kenapa saya anggap menabung di bank itu tidak riba Ya tergantung nawai itu kita Ketika nawai itu kita itu menabung untuk mendapatkan bunga Itu jelas Saya pastikan riba ini menurut saya ya Tapi jika menabung itu kita tidak mengharapkan bunga Maka menurut saya tidak riba Menabung di bank itu hanya saya niatkan untuk persinggahan Jadi untuk mempermudah urusan Karena bagi kita penting Apalagi zaman sekarang teknologi maju Penting kita mempergunakan teknologi itu Demi kemudahan kita Seperti saya beli tiket pesawat Atau saya pesan hotel Atau segala macam Bahkan bayar listrik Bayar apa itu melalui rekening bank saya Jadi saya tidak perlu kemana-mana Coba bayangkan Kalau saya bersekukuh Menabung di bank itu adalah riba Beberapa sulitnya hidup saya Ketika misal mengirim uang ke orang lain Harus melalui WSL Saya harus ke kantor pos Dan sampainya juga di tempat sana Menyulitkan orang lain lagi Karena dia harus mengambilnya ke kantor pos Nah sahabat Semua dalam kehidupan ini kita ambil baiknya Dan ketika kita ragu Kita tinggalkan Dan kita ukur kememempatannya Jadi jika sahabat memang menganggap Menabung di bank Tujuan sahabat memang menabung jangka panjang Ya lebih baik menabung emas Karena menabung emas itu Lebih jelas Betul-betul terhindar dari riba Ya karena dia tidak ada perhitungan bunga Dia hanya perhitungan harga yang sesuai saja Sedangkan menabung di bank Ya apalagi kita menabung untuk jangka panjang Masukin lagi Itu memang berbunga Ya kita dikasih bunga Dikasih keuntungan Dan saya sendiri uang di rekening bank Memang saya niatkan bukan untuk menabung Tapi uang untuk persinggahan saja Karena saya lebih ingin menjaga Dari hal-hal keraguan Dari hal-hal keraguan itu ditambah Ya memang uang saya cuma keluar masuk Keluar masuk Seberapapun besarnya saya dapat uang Ya dalam waktu sebulan pasti habis lagi Tapi yang saya bicarakan pada saat ini adalah Menabung yang aman dari riba Jadi strateginya ini kesimpulannya sahabat Ketika sahabat memang menganggap menabung di bank itu riba Ya jangan tabung uang sahabat terus menerus di bank Karena itu akan mengganggu pikiran sahabat Dalam belief kita menganggap itu riba Itu akan mengganggu pikiran Dan membuat kacau hati sahabat sendiri Dan juga membuat kacau kehidupan sahabat itu bahaya Karena di dalam ini menolak Nanti pasti terjadi apa-apa Mesti terjadi uang sahabat tidak berkah Harta benda sahabat Yang sahabat beli dari uang keuntungan menabung di bank itu Pasti banyak rusak Karena ada belief yang tersimpan di sini Sebab segala sesuatu tergantung dengan apa yang kita yakini Dan itu akan terjadi Sahabat yakini bahwa menabung di bank adalah riba Dan riba itu keburukannya banyak uang Tidak nanti anak akan sakit ini, ini, ini Ya itu yang akan terjadi Jadi agar sahabat jangan terganggu Jadikan saja persinggahan Tapi sehingga jika sahabat memang ngotot sekali Bahwa itu pun riba Ya pilihan ada pada sahabat semua Sahabat ingin mudah dalam menjalankan kehidupan ini atau bagaimana Cuma yang jelas Ya sahabat ingin menabung Menabunglah di Menabung emas lah Baik sahabat Demikian saja video singkat dari saya Satu yang selalu ingin saya katakan bahwa Hanya Allah lah yang benar Oke sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di